Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Belenya Safira dengan NIM 2110 6120 1123 Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Endra S.E.M.M Saya akan membacakan rangkuman materi pembelajaran hukum dalam bisnis Yang pertama yaitu bab 1 Hukum tujuan dan sumber hukum kodifikasi norma dan hukum ekonomi Pengertian hukum Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa Yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat Yang dibuat badan-badan resmi yang berwajib Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi Perkebakan diambil tindakan yaitu dengan hukum tertentu Tujuan hukum dan sumber hukum Yang pertama Apa yang menjadi tujuan hukum? Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketatiban Keadilan sehingga kekacauan bisa dikenalikan Atau dicegah setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda termasuk negara Indonesia Yang kedua Sumber hukum terbagi menjadi dua Yaitu sumber hukum materi dan sumber hukum formal Kodifikasi hukum Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum Dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama Contoh kodifikasi hukum adalah Hukum pidana dan kitab undang-undang hukum pidana Hukum perdata dalam kitab undang-undang hukum perdata Dan hukum dagang yang kitab undang-undang hukum dagang Kaedah haternolma Norma hukum adalah kaedah hukum Sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia bersikap di dalam masyarakat Peraturan ini digunakan supaya kepentingan orang lain terlindungi Ekonomi dan hukum ekonomi Yang pertama Ekonomi atau perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi Yang saling terkait Yang membantu dan menentukan bagaimana sumber daya yang langka dilokasikan Yang kedua Hukum ekonomi adalah beragama ketentuan Yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara Sebagai yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi Dalam hukum ekonomi terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan Satu sama lain yaitu hubungan kusalitas dan hukum fungsional Yang bab dua Subjek dan objek hukum serta hak dan kebendaan Kebendaan yang bersifat sebagai pulna sotang Subjek hukum Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban Pendukung hak dan kewajiban merupakan individu atau orang Dan badan hukum atau perusahaan, organisasi, dan badan Objek hukum Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum Serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum Dimana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum Agar lebih mudah dipahami Ada baiknya kita memberi sebuah contoh Contoh Budi memiliki sebuah mobil Hak kebendaan yang bersifat sebagai pulna sotang Hak kebendaan yang bersifat sebagai pulna sotang atau hak jamin Adalah hak jamin yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenang untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan Jika debitor melakukan wis prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian Bab 3. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia Serta sistematika hukum perdata yang berlaku Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Perdata Barat Belanda Yang pada awalnya berindu pada kitab undang-undang hukum perdata Yang aslinya berbahasa Belanda atau dikena dengan Burgelwich, Wirbox Dan biasa disingkat dengan BW Sejarah Singkat Hukum Perdata Sejarah membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia Tidak lepas dari sejarah hukum perdata Eropa bermula di benua Eropa Terutama di Eropa Kontinertal Berlaku hukum perdata Ramawi Disamping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat Diterima hukum perdata Ramawi pada waktu itu sebagai hukum Asli dari negara-negara di Eropa Oleh karena keadaan hukum di Eropa kacau balau Di mana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan-peraturan sendiri Juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda Pengertian dan keadaan hukum di Indonesia Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa Hukum agama dan hukum adat Sebagai besar sistem yang dianut Baik perdana maupun pidana Berbasis pada hukum Eropa Kontinertal Khususnya dari Belanda Karena aspek sejarah masa lalu di Indonesia Yang merupakan wilayah jajahan Dengan sebutan hidinya Belanda Sistematika hukum perdata di Indonesia Menurut ilmu pengetahuan hukum Hukum perdata terbagi ke dalam 4 kelompok Yaitu yang pertama Hukum perorangan atau Presnerage Yang kedua hukum keluarga Yang ketiga hukum harta kekayaan Bob 4 Dasar hukum dan asas-asas perikatan Serta wens prestasi dan hapusnya perikatan Pengertian dasar hukum Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undang Yang melandas penerapan suatu tindakan Atau penyelanggaran oleh orang atau badan Agar dapat diketahui batasan atau posisi dan saksinya Asas-asas dalam hukum perikanan Sumber perikanan dalam pasal 1, 2, 3, 3, 3, kahu perdata Bunyi pasal 1, 2, 3, 3, 3, kahu Kahu UA perdata Tiap-tiap perikanan dilahirkan Baik karena persetujuan Baik karena undang-undang Wens prestasi dan akibat-akibatnya Wens prestasi memberikan akibat hukum Terhadap pihak-pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak Yang dirugikan untuk menentukan pihak yang melakukan wens prestasi untuk memberikan ganti rugi Sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wens prestasi tersebut Hapusnya perikatan Menurut ketentuan pasal 1381, kahu ha perdata Ada 10 cara hapusnya perikatan yaitu Yang pertama, karena pembayaran Yang kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan Yang ketiga, pembaharuan hutang Yang keempat, penjumpaan hutang Yang kelima, pencampuran hutang Yang keenam, pembebasan hutang Yang ketujuh, musnahnya benda yang terhutang Yang kedelapan, membatalkan pembatalan Yang kesemilan, berlaku syarat batal Yang kesepuluh, lampu waktu Bab 15, perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan Perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Bugger Ledge, Weightbox atau BW Standar kontrak Standar kontrak atau perjanjian baku adalah Penggunaan klausula eksonerasi Dalam transaksi konsumen, standar kontrak pada dasarnya lain dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi Macam-macam perjanjian Perjanjian dan konsensuilan Cuma-cuma dan perjanjian dengan beban Yang kedua, perjanjian si pihak Dan perjanjian timbal balik Yang ketiga, perjanjian konsensuil Formal dan real Yang keempat, perjanjian bernama Tidak bernama dan campuran Sarat-sarat sah Sarat sahnya perjanjian Diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata Mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan pasarat Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya Yang kedua, syarat sahnya perjanjian untuk membuat suatu perikatan Yang ketiga, suatu hal tertentu Yang keempat, suatu sebab yang halal Saat lahirnya perjanjian Berapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat-saat lainnya Kontrak yaitu Yang pertama, teori pernyataan Yang kedua, teori pengiriman Yang ketiga, teori pengetahuan Yang keempat, teori penerima Bab enam, hubungan hukum perdata dengan hukum dagang Hubungan hukum perdata dengan hubungan dagang Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang peniagaan Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain Dengan menikbaratkan kepada kepentingan perseorangan Berlakunya hukum dagang Perkembangan hukum dagang abad pertengahan di Eropa tahun seribu sampai lima belas ribu di Italia dan di Perancis Selatan Telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan Genoa Genoa Florence Vencia Mersel Breslona Dan sebagai berikut Sementara itu hukum romawi korpus loris cipilis ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul dalam perdagangan Hubungan pengusaha dan pembantunya Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha Dalam bentuk kerjasama Dalam menjalankan perusahaannya Seorang pengusaha dapat bekerja sendiri atau dapat dibantu oleh orang-orang lain Yang disebut pembantu-pembantu perusahaan Pembantu-pembantu dalam perusahaan dibagi menjadi dua fungsi Yang pertama Membantu dalam perusahaan Yang kedua Membantu di luar perusahaan Pengusaha dan kewajibannya Ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha yang itu Yang pertama Membuat pembukaan Yang kedua Mendaftarkan perusahaannya Bab tujuh Bentuk-bentuk badan usaha Perseroan terbatas atau kooperasi yayasan badan usaha milik negara Bentuk-bentuk badan usaha Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan Ada pun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha Di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan Yang pertama Perusahaan perseorangan Yang kedua Badan usaha berbadan hukum Yang ketiga Perseroan terbatas Yang keempat Kooperasi Yang kelima Badan usaha yang bukan berbadan hukum Perseroan terbatas Perseroan terbatas adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian Melakukan kegiatan usaha dengan modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham Dan memenuhi peseratan yang ditetapkan dalam undang-undang Kooperasi Pengatian kooperasi adalah Perkumpulan ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan Keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan Menjalankan usaha untuk mempertinggikan kesejahteraan para anggotanya Yayasan Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh undang-undang di Indonesia Yayasan diatur oleh undang-undang nomor 16 tahun 2001 Undang-undang nomor 28 tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan Ciri-ciri yayasan yaitu Yang pertama eksintensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia Belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang kedua Pengakuan yayasan sebagai badan hukum Belum ada dasar yuridis yang tegas Berbeda hanya dengan PT Kooperasi dan badan hukum yang lain Badan usaha milik negara atau BUMN Secara umum pengertian BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan asetnya dikuasai oleh negara Ciri-ciri BUMN yaitu Yang pertama Kekuasaan penuh ditanggung di tangan pemerintah Yang kedua Sumber pemasukan negara Yang ketiga Segala risiko ditanggung pemerintah Yang keempat Melayani kepentingan umum Dan pelayanan publik Yang kelima Produknya Yang dibutuhkan masyarakat Bab delapan Dasar hukum wajib daftar Dasar hukum tentang ketentuan wajib daftar Undang-Undang 3 tahun 1982 Tentang wajib daftar perusahaan menerangkan bahwa Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan Dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas data Serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan serta kewajiban Tujuan daftar perusahaan Yang pertama mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas data serta keterangan lain tentang perusahaan Yang kedua menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan Yang ketiga menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha Yang keempat menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi diri dunia usaha Yang kelima terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha Kewajiban pendaftaran Yang pertama setiap perusahaan wajib daftarkan dalam daftar perusahaan Yang kedua pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan Atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan suatu kuasa yang Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang Para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran Cara dan tempat serta waktu pendaftaran Yang pertama pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan Yaitu dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan Sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan Di ibu kota provinsi tempat kedudukannya Hal-hal yang wajib didaftarkan Yang pertama apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas Selain memenuhi ketentuan perundang-undang tentang perseroan terbatas Yang kedua apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah mampu belum diseter secara penuh Di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini Juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilih Yang ketiga pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian Yang keempat hal-hal yang wajib didaftarkan khusus bagi perseroan terbatas Yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaran pasal modal Diatur lebih lanjut oleh menteri Bab 9 Dasar Hukum Haki Pengertian Haki Kekayaan intelektual lebih lengkapnya adalah Hak atas kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual Yang pertama prinsip ekonomi Yang kedua prinsip keadilan Yang ketiga prinsip kebudayaan Yang keempat prinsip sosial Klasifikasi hak kekayaan intelektual Klasifikasi hak atas kekayaan intelektual Haki Yang pertama hak patent Yang kedua hak merek Yang ketiga hak desain industri Yang keempat hak desain tata letak serikuit terpadu Yang kelima hak rahasia dagang Hak indikasi Dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia Dasar hukum tentang Haki berisi tentang hak cipta Pencipta pelindung hak cipta dan juga ciptaan di lindung undang-undang nomor 4 tahun 2001 tentang patent Bab sepuluh Hak cipta pattern merek desain industri dan rahasia dagang ke Dijen Haki Hak cipta Hak cipta atau co-prime adalah hak eklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk mengiklaim suatu cipta Sama haknya dengan merek dan patent Hak cipta termasuk juga ke dalam hak kekayaan intelektual atau hak Hak patent Pengertian patent adalah hak eklusif Inventur atau invensi Dibidang teknologi untuk selama waktu tertentu Melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya Ada dua jenis patent Yang pertama patent diberikan untuk invensi yang baru Yang kedua patent sederhana Hak merek Hak atas merek adalah hak eklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek Yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek Tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya Design industry Design industry adalah suatu kreaksi tentang bentuk konfigurasi atau kompisisi garis atau warna Atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi Yang memberikan kesan ekstestis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi Serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang Komoditas industri atau kerajinan bab 11 Hak dan kewajiban dan konsumen dan pelaku usaha Serta perbuatan apa saja yang dilarang oleh pelaku usaha Terada konsumennya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari Pengertian konsumen Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa tersedia dalam masyarakat Baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan Azaz dan tujuan Azaz dan tujuan pelindungan konsumen Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 8-1999 Menarangkan bahwa upaya pelindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asal pelindungan konsumen yang relawan Kelima azaz yang dimasuk antara lain Azaz manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum Hak dan kewajiban pelaku usaha Hak pelaku usaha yang pertama Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang-barang dan atau jasa yang diperdagangkan Kedua, hak untuk mendapatkan pelindungan hukum dan tindakan konsumen yang beriktikat tidak baik Kewajiban pelaku usaha Kewajiban pelaku usaha Yang pertama, berikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa Serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan Yang ketiga, memperlakukan atas atau melayani konsumen secara benar dan jujur Larangan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 Meliputi berbagai hal sebagai berikut Yang pertama, hak produksi atau perdagangan Yang kedua, hak menawarkan atau mempromosikan, mengiklankan Yang ketiga, pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan Yang keempat, hal mengelabui atau menyelesaikan Yang kelima, hak promosi Yang keenam, hal hadiah yang tidak dilaksanakan Tanggung jawab pelaku usaha Bantu tanggung jawab pelaku usaha yaitu wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, perencemaran, dan atau kerugian konsumen Akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan Sanksi Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan wans perintasi menurut Undang-Undang Pelindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 Dengan menggunakan metode penelitian juris normatif disimpulkan Yang pertama, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha pada umumnya terjadi karena adanya kebutuhan akan barang atau jasa Yang kedua, sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan wans prestasi Bab 12, anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang Pengertian Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 Menyebutkan pengertian monopoli yaitu Suatu bentuk pengusaha atau produksi atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha Asas dan tujuan anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Atau Undang-Undang anti-monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dan mengujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia Kegiatan yang dilarang dalam anti-monopoli Ada pun kegiatan-kegiatan dilarang tersebut adalah Yang pertama monopoli Yang kedua monopoli Yang ketiga penguasa pasar Yang keempat pesko persekongkolan Yang kelima posisi dominan Yang keenam jabatan rangkap Yang ketujuh pemilik saham Yang kedepan pengambungan atau peleburan Dan pengambilan alihan Perjanjian yang dilarang dalam anti-monopoli Yang pertama oligopoli Yang kedua penetapan harga Yang ketiga pembagian wilayah Yang keempat pembokotan Yang kelima kartel Yang keenam trus Truk Yang ketujuh oligopsoni Bab 13 undang-undang anti-monopoli Dan komisi pengawas persaingan usaha KPPU Serta sanksi Hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang anti-monopoli Di dalam undang-undang anti-monopoli nomor 5 atau 1999 Terdapat hal-hal yang dikecualikan yaitu pasal 50 Yang A Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undang Yang keenam perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual Seperti linsensi Paten merek dagang Hak cipta dan say produk industri Rangkaian Eklonik terpadu Dan rahasia dagang Serta perjanjian yang berkaitan dengan waraba Perjanjian penetapan standar teknis Produk barang atau jasa Pasal 15 Monopoli dan atau Pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan Atau pemasaran barang dan atau jasa Yang menguasai hajat hidup orang banyak Serta cabang-cabang Produksi yang penting bagi negara Komisi pengawas Pengawas persaingan KPPU Komisi pengawas persaingan usaha Atau KPPU adalah Lembaga independen yang terbentuk Untuk menguasai pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tak sehat KPPU berlanggung jawaban kepada Presiden Sanksi pelanggaran terhadap ketentuan pasal Pasal 1 dihancam pidana denda serendah-rendahnya 1.1.000.000.000 Dan tinggi-tingginya 5.1.000.000.000.000 Atau pidana kurang pengganti denda selama-lama 3 bulan Bab 14 Sangketa dan kemungkinan sangketa yang mungkin timbul dalam bidang ekonomi Disertai cara penyelesaian sangketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan legitasi Pengertian sangketa Penyelesaian sangketa adalah suatu penyelesaian pekarya yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lain Penyelesaian sangketa terdiri dari dua cara yaitu melalui iligasi atau pengadilan dan non-legalasi luar pengadilan Dalam proses penyelesaian sangketa melalui negosiasi merupakan serana terakhir, ultimum atau remedum bagi para pihak yang bersekata setelah proses penyelesaian melalui negosiasi tidak membuat hasil Cara-cara penyelesaian sangketa Penyelesaian sangketa terdiri dari dua yaitu melalui negosiasi pengadilan dan non-legalasi Hal pengadilan dalam proses penyelesaian sangketa melalui negosiasi merupakan serana terakhir atau ultimum remedum bagi para pihak yang bersangketa setelah proses penyelesaian melalui non-legalasi tidak membuat hasil Perbandingan antara perundingan, abriti, dan ligasi Yang pertama, negosiasi atau perundangan Negosiasi adalah cara penyelesaian sangketa di mana para pihak yang bersangketa selalu melakukan kompromi untuk menyuarakan kepentingannya Yang B, ligasi adalah sistem penyelesaian sangketa melalui lembaga Pradilat Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan rangkuman tentang aspek hukum Terima kasih saya ucapkan